Yang akhirnya nanti bisa berkontribusi kepada masyarakat, kepada pemerintah Kabupaten Kuningan Dengan usaha yang seperti ini membuka peluang pekerjaan ya Sehingga kita sendiri kan harus bayar pajak dan lain sebagainya Yang tadinya omong saya digadih ya Harus berkontribusi terhadap pemerintah daerah Lebih bertanggung jawab dan bijak Itu barangkali mudah-mudahan Kuningan bisa lebih maju Bisa lebih mandiri berdaya saing dengan daerah Oke, Pak Ridwan Oke, Sobat Siwitu panjang lebar ini obrolan Sebenarnya pengen lebih banyak lagi ya Ngomongin soal warung tapi disini tetap darah Darah politisnya dari birokrasinya ada kata-kata Belum hilang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat Siwitu pagi ini tepatnya hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Kita sedang berada di bawah Kaki Gunung Cermai Tepatnya di kawasan wisata baru Wisata kuliner namanya Ragemen Resto & Kopi Ya, ini berada di Desa Gunung Cermatang Cigugur Kita tim Siwitu berkesempatan hadir disini diundang oleh Owner dari Ragemen Kopi & Resto Resto & Kopi disini gitu ya Alhamdulillah bersama kita hadir Ownernya Ownernya langsung ya Bapak Haji Ridwan Setiawan Selamat pagi Pak Assalamualaikum Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sudah lama kita jumpa nih dengan beliau Dan saya ditemani oleh rekan saya Kang Purnomo Selamat pagi Kang Purnomo Pagi Pak Pagi Pak Ya, kita akan berbincang Ya, berbincang ringan-ringan aja Terkait keberadaan Resto disini Ternyata Ragemen ini sudah booming Pak Sudah booming Alhamdulillah Alhamdulillah Pak ya Kita juga terkagum-kagum dengan Lokasinya yang berada di Tepat di bawah kaki Gunung Cermai Dengan nuansa alam yang sejuk Indah, pemandangan yang indah Pak ya Hijau-hijau banyak pepohonan Ini yang banyak orang Mencari situasi seperti ini ya Lokasi seperti ini Oke Sobat Ciwindo Kita perkenalkan dulu nih Pak Haji Ridwan Setiawan ini Beliau adalah Apa namanya Sebelumnya pernah Di birokrat Beliau ini Mantan Kepala Dinas PUTR Dan sebelum di Dinas PUTR Beliau adalah Senior di DPRD Tapi di sekretari Sebagai sekretaris DPRD Berapa tahun Pak? Di sekretari DPRD 13 tahun 8 bulan 13 tahun 8 bulan 13 tahun 8 bulan Jadi sudah sangat mengetahui Dunia di DPRD Pak, gimana rasanya sih Pak? Apa perbedaannya ketika Bapak Duduk sebagai birokrat Dan sekarang sudah pernah bakti Membuka usaha yang luar biasa ini Bedanya apa nih Pak? Pak Mumu sebetulnya mungkin Ya terima kasih nih sebelumnya Atas kunjungannya Pak Mumu, Pak Purnomo Mudah-mudahan kita semua Diberikan kesehatan ya Amin Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Selalu mendapat timbingan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kita menjalankan Kehidupan sehari-hari Kita bisa sesuai dengan Ajarannya Sesuai dengan Bimbingannya Sehingga kita menjadi Seorang muslim Yang baik lah Bisa melaksanakan Anjurannya Bisa menjalankan Segala kewajiban kita Semua sebagai muslim Terutama barangkali Juga kami Ucapkan Terima kasih nih Kepada semua pihak Yang sudah Mendukung Adanya kegiatan ini Mudah-mudahan Kegiatan ini Menjadi Jalan Baru Bagi Kami Bagi teman-teman Di dunia Kuliner Di dunia lain Selain Birokrasi Memang betul Saya Sebelumnya Kurang lebih 36 tahun 36 tahun Sebelum 1 Januari Tahun 2023 Masuk ke Pasca Kurna Kurna Bakti Saya sebetulnya Sudah meraksanakan Beberapa Kegiatan Di antaranya Mungkin usaha Di bidang Peternakan Karena memang Saya anggap Kurang cocok Bukan bidangnya Sehingga Saya coba Ke Dunia Kuliner Peternakan Ayam Perkenakan Sapi Juga Pernah Ditekuni Kurang lebih Mungkin 12 tahun Lama 12 tahun Jadi Setelah itu Kebetulan Saya Mendapat Mungkin Tempat Yang agak Cocok Disini Sehingga Saya Banting Setir Dari Usaha Peternakan Ke Dunia Restoran Malaupun Mungkin Sebagian Orang Saat ini Juga Dunia Restoran Ini Mengundang Pesimistis Mungkin Nanti Atas Beberapa Masukan Atas Beberapa Saran Khususnya Dari Pak Mumu Dari Pak Purnomo Mudah-mudahan Ini Bisa Berlangsung Karena Yang Saya Banggakan Disini Saya Bisa Masih Berdharma Bakti Berserta Teman-teman Khususnya Para pegawai Disini Pak Yang Memang Mereka Itu Kreatif Kreatif Di Dunia Usaha Restoran Di Dunia Penyajian Minuman Dan Lain Sebagainya Sehingga Kami Bisa Bersama-sama Mereka Terutama Mereka Juga Rata-rata Usia Produktif Ada Yang Memang Kebetulan Sudah Ditinggalkan Oleh Orang Tuanya Kreatif Piatu Pun Demi Terus Dia Juga Masih Menuntut Ilmu Masih Kuliah Dan lain Sebagainya Rata-rata Seperti itulah Jadi kami Merasa Bersyukur Kami Masih Diberikan Kesempatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengisi Pembangunan Di Kabupaten Kuningan Pasca Tadi Saya Pensiun Dari Birokrasi Kalau Di Dunia Birokrasi Yaitu Mungkin Lebih Kedestagnan Ya Bergerut Dengan Administrasi Pak Birokrasi Dunia Administrasi Perkanggungjawaban Perencanaan Pelaksanaan Kita Mungkin Lebih Namanya Juga Pemerintahan Lebih Kepada Pemerintah Memberikan Instruksi Memberikan Hal-hal Yang memang Harus Dilaksanakan Oleh Masyarakat Tapi Saya Sekarang Harus Mencoba Melaksanakan Apa Tadi Instruksi Itu ya Ketentuan Ketentuan Dan lain Sebagainya Ya Itu mungkin Perbedaannya Disana Yang memang Yang saya rasakan Ini memang Cukup Berat Namun Di lain pihak Juga Kami Saya ini Juga Bersyukur Jadi Jadi Tadi Tadi Bisa Memberdayakan Teman-teman Usia Produktif Itu Ya Dan mudah-mudahan Ya Upaya ini Bisa Berlanjut Salah satunya Mungkin Dukungan Dari Teman-teman Media Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Saya Khususnya Agar Usia ini Bisa Terus Berjalan Yang Akhirnya Nanti Bisa Berkontribusi Kepada Masyarakat Kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan Kan Dengan Usia yang Seperti ini Membuka Peluang Pekerjaan Ya Sehingga Kita Harus Menggaji Harus Berkontribusi Terhadap Pemerintah Daerah Dan Ini Barangkali Ya Mungkin Hal-hal Yang Perlu Dilaksanakan Di Kabupaten Kuningan Menyangkut Dengan Pengembangan Pariwisata Dengan Fasilitasnya Ya Restoran Maupun Penginepan Ya Karena Memang Kuningan Ini Mempunyai Apa Iklim Yang Sejuk Di belakang Ini Kebetulan Gunung Ciremain Enggak Nampak Ya Ini Cuaca Yang Memang Sangat Mendukung Sangat Sejuk Udaranya Masih Bersih Tidak Panas Seperti Kita Kesebelah Utara Turun Ke Cirebon Itu Dari Daerah Cirebon Sudah Merasakan Mulai Panas Sehingga Memang Para Pengunjung Di Sini Banyak Yang Datangnya Dari Cirebon Indramayu Ambil Sudah Berapa Sudah Mungkin Sekarang Ini Sudah Berjalan Kurang Lebih Sudah Kita Shop Opening Ya Karena Belum Grand Opening Baru Mungkin Percobaan Untuk Melaksanakan Kegiatan Ini Sambil Kita Evaluasi Dan Saya Juga Sambil Belajar Sambil Belajar Ya Pak Bumo Kita Tingkatkan Terus Kepada Yang Sudah Berkunjung Barangkali Pada Kesempatan Ini Juga Kami Ucapkan Terima Kasih Tentunya Tentunya Masih Banyak Kekurangan Kemudian Walaupun Mudah Mudah Mudahan Kami Akan Bisa Terus Meningkatkan Pengelolaan Restoran Ini Lebih Profesional Secara Profesional Ya Karena Memang Semuanya Itu Mungkin Juga Memerlukan Waktu Kami Harus Membimbing Teman Teman Anak Anak Dan Rekan Rekan Yang Memang Ikut Bekerja Disini Juga Terutama Juga Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Masyarakat Di Kunukling Yang Sudah Mendukung Penuh Terhadap Pegiatan Ini Dan Memberikan Nama Rageman Ini Oleh Masyarakat Kunukling Sejarahnya Dimana Jadi Gini Jadi Rageman Itu Pak Bungu Ya Diambil Dari Nama Tempat Sebetulnya Jadi Di Bukit Ini Ada Kurang Lebih Empat Blok Jadi Blok Empat Blok Yaitu Disini Rageman Disebelah Timur Ini Ada Munjul Gede Yang Sebelah Utara Disini Ada Namanya Lumpur Dan Disebelah Selatannya Yang Agak Naik Lagi Ada Ada Nama Munjul Retik Saya Nanya Pak Mumu Ya Jadi Sekalian Ini Rageman Itu Ber Berasal Dari Bahasa Apa Apa Ini Bahasa Inggris Ya Atau Mungkin Bahasa Sunda Ya Tapi Yang Jelas Karena Disini Mayoritas Dulu Ini Masyarakat Sunda Rageman Ini Tentunya Bahasa Sunda Jadi Gampir Dali Blok Disini Saya Nanya Artinya Apa Artinya Apa Ternyata Rageman Itu Menurut Mereka Itu Tanah Berundak Atau Pasir Berundak Memang Sesuai Dengan Topografi Disini Jadi Terasi Berundak Berundak Tapi Ada Juga Yang Memang Orang Mungkin Yang Anak Anak Mudanya Dibacanya Regimen 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 Itu Kan Banjir Manusia Ini Tempat Ini Tempat Berkumpul Banjir Manusia Dikunjungi Banyak Orang Dikunjungi Banyak Orang Ditama Ini Madu Madu Kera Gajikan Ketanya 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 Seperti Itulah Apalagi Sobat Siwindo Karena Pas Terus Terang Pas Kita Googling Pun Sobat Siwindo Pas Keyword Regimen Ternyata Memang Muncul Restoran Lain Juga Pak Jadi Ini Diinformasikan Sobat Siwindo Ternyata Ternyata Rageman Disini Itu Bukan Cabang Yang Ada Di Lain Tapi Memang Murni Ini Berupakan Nama Daerah Tempat Restoran Ini Dibangun Seperti itu Nama Restoran Saya Dulu Dihar Dipakai Sama Orang Kuningan Tidak Begitu Jadi Rageman Disini Itu Murni Nama Daerah Restoran Ini Ada Pemberian Dari Warga Sini Pemberian Nama Dari Warga Dan Satu Lagi Pak Pemberian Pemberian Bersamaan Aja Saya Pernah Dulu Kan Berusaha Di Bidang Keternakan Ayam Tepatnya Di Kalimanggis Di Kalimanggis Itu Namanya Pas Sama Blok Blok Rageman Kebetulan Sajalah Ada Nama Blok Rageman Disini Juga Blok Rageman Tapi Yang Jelas Mungkin Saya Tidak Menyontok Dengan Yang Di Daerah Yang Lain Yang Lain Juga Mungkin Sama Ya Sama Jadi Sama Mungkin Ada Yang Ben Kemungkinan Besar Ini Kalau Bisa Pas Dua Tempat Dengan Nama Yang Sama Berarti Ini Jadi Jodoh Kedepan Jadi Usahanya Mudah Mudahan Tidak 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 Perkenakan Dirasa Kurang Pas Akhirnya Mencoba Banting Setir Ke Kuliner Dengan Ternyata Ada Korelasi Dua Nama Yang Sama Oh Jadi Panjang Tanpa Disadari Setelah Saya Pikir Pikir Memberi Nama Ini Oleh Masyarakat Kok Kalau Enggak Salah Saya Itu Di Tempat Ayam Itu Ya Namanya Juga Kalau Enggak Salah Ragaman Saya Telepon Kesana Memang Benar Ragaman Tapi Usah Disana Mungkin Banyak Orang Yang Lebih Profesional Lebih Mendekuni Di Bidang Itu Kebetulan Mungkin Saya Mencoba Disini Karena Lebih Masalah Mendukung Pariwisata Di Kabupaten Kuningan Apalagi Mas Bakti Terakhir Saya Selaku Birokrasi Di Pekerjaan Umum Saya Buka Dengan Pak Bupati Tentunya Perintah Bupati Bimbingan Juga Dari Kementerian PU Buka Jalan Baru Yang Jalan Lingkar Rimut Itu Kan Sudah Operasional Terus Akan Melanjutkan Pembangunan Jalan Ringkar Timur Selatan Kade Gede Ancara Dan Juga Membuka Jalan Memperbaiki Jalan Meningkatkan Jalan Ke Daerah Akses Wisata Di Antaranya Di Padabun Permadesa Apa Yang Menuju KRK Itu Keduela 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 Dibuka Kurang lebih 980 meter Lebar Kurang lebih 15 meter Itu Sudah Sekarang Sudah Badan Jalan Ini Untuk Mempermudah Akses Keduela Linkkar Timur Jalan Lingkar Objek Wisata Dharma Itu Membuka Jalan Dari Jakarta Timur Ke Jagara Itu Kanada Jalan Baru Itu Semuanya Sudah Baik Terus Jalan Lingkar Palutungan Punca Buka Juga Itu Diperbaiki Ditingkatkan Kualitasnya Yang terakhir Ini Membuka Jalan Untuk Dari Palutungan Ke Cigugur Karena Sering Kredit Kita Buka Jalan 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 Baru Jalan Jalan Potong Jalan Alternatif Jalan Alternatif Jalan Alternatif Yang Sekarang Mudah Mudahan Tahun Ini Selesai Saya Akhirnya Lihat Potensi Disini Mencoba Untuk Membuat Warung Warung Pansiunan Memang Maaf Berarti Dibangun Disini Itu Bukan Karena Dulunya Memang Bapak Punya Aset Disini Tapi Ternyata Memang Karena Ada Peluang Bagus Jalan Menangkap Peluang Itu Karena Belokan Di Cigugur Kalau Weekend Kalau Hari-hari Besar Itu Macet Sampai Dengan 6-8 Jam Sehingga Ini Dari Cipari Dari Stikes Momadia Sampai Dengan Bubulak Disini Cisian Tanah Ini Kita Coba Untuk Dibuka Dan Kebetulan Disini Ada Tempat Yang Memang Menurut Saya Bisa Dikembangkan Untuk Menambah Fasilitasi Pariwisata Dan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kuningan Panjangnya Kurang Lebih 2 Kilo 300 Meter 2 Kilo Lebar Yang Dibebaskan Standar Standar Dan Mungkin Kita Harapkan Pada Prinsipnya Karena Masyarakat Di Sekitar Disini Juga Alhamdulillah Pak Yang Tadinya Jalannya Kecil Hanya Pakai Motor Ya Pakai Motor Kebangan Kayu Pakai Gini Alhamdulillah Sekarang Sudah Dibuka Masyarakat Juga Menunggu Untuk Sedera Dibangun Mudah Mudah Nanti Pak Bupati Bisa Segera Membangun Saya Harapkan Minimalnya Agustus Tahun Ini Harus Sudah Terbangun Jadi Karena Masih Ada Waktu Agustus September Oktober November Desember Ada 5 Bulan Mudah Mudah 2,5 Ini Bisa Selesai Dalam Jangka Waktu 5 Bulan Itu Bisa Selesai Siapa Mumu Dan Menunjang Ini Juga Yang Kepalutungan Sekarang Sedang Dikembangkan Ada Peronika Aronika 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 Ada Botani Dan Tempat-tempat Yang lain Sehingga Mudah-mudahan Ini Akan bisa Mempermudah Orang Berkunjung Ke Kabupaten Kuningan Tinggal Kesiapan Masyarakat Dan Para Pengelolanya Untuk Menyambut Hal itu Jalan Toh Di Sundawu Sekarang kan Sudah Mau Berfungsi Bandara Internasional Kertajanti Insya Allah Mungkin Nanti Bisa Berfungsi Ini Kabupaten Kuningan Ini Harus Bisa Menangkap Peluang Wisatawan Turun Ke Bandara Mainnya Kesini Mainnya Kesini Perwisata Minimalnya Punya Kita Lihat Sekarang kan Model Jakarta Puncak Bandung Lembang Kita Jangan Ini Cirebon Kuningan Mereka Datang Kesini Siap Serana Praserana Jalan Memang Sangat Penting Apalagi Karena Tujuan Tadi Untuk Meningkatkan Menonjolkan Pariwisata Yang ada Di Kuningan Kalau Sudah Ada Kemerintah Tinggal Memfasilitasi Pengusaha Pengusaha Sudah Sudah Invest Sudah Ada Pendapatan Daerah Kibadai Pajaknya Itu Akhirnya Tinggal Pemerintah Daerah Memfasilitasi Dari Sanar Praserana Jalannya Karena Mau tidak Mau Faktor Sarpras Ini Sangat penting Biar Wisatawan Lokal Bahkan Mungkin Internasional Yang Lihat Kuningan Sekarang Sudah Sudah Mulai Banyak Pariwisatanya Kelihat Pariwisatanya Bahkan Contoh Kecil Ada Depan Desa Tetangga Kita Ya Pak Mung Sawahlope Sawahlope Saya Pernah Lihat Youtube Sudah Kedatangan Boleh Boleh Ya 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 Mudah Mudah Apalagi Boleh Senang Ke Daerah Ke Gunungan Ya Sarana Perasaan Tersedia Jadi Tambah Jadi Tambah Terkenal Jadi Tambah Lebih Perjalanannya Lebih Cepat Lagi Nanti Ada Ragman Amin Berarti Ragman Ini Sudah Jalan Berapa Jalan Kurang Lebih Tiga Bulan Setengah Jadi Ini Juga Jalannya Juga Memang Karena Tuntutan Orang Yang Berkunjung Disini Jadi Karena Itu Karena Mecos Dan Lain Sebagainya Belum Launching Launching Keburu Keburu Rame Di Mecos Jadi Orang Penasaran Yang Baru Baru Insya Kalau Jalan Jadi Kita Juga Mungkin Fasilitasnya Sudah Siap Siap Tebur Kita Di Nanti Pas Opening Nanti Kita Ada Liputan Baru Lagi Ini Pengu Jadi Hebat Belum Pening Tapi Karena Kekuatan Media Tadi Betul Sudah Sudah Pada Kesini Alhamdulillah Ada Ada Jadi Dari Sini Kan Udah Dari Jakarta Dari Tangerang Dari Mana Udah Datang Mereka Bahwa Ini Belum Launching Belum Launching Dan Jalannya Masih Susah Ini Belum Launching Kebetulan Belum Jadi Pemikiran Saya Pemikiran Saya Pemikiran Kami Jadi Kan Ya Ya Tadi Orang Datang Kesini Ya Kita Mereka Menganggap Disini Sudah Mungkin Sudah Siap Tapi Ini Kan Saya Udah Sambil Tahap Belajar Kalaupun Ada Kekurangan Kekostumer Saya Mohon Dimaklumi Mohon Insya Allah Kedepan Kita Akan Bisa Lebih Operasional Tadi Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Memang Untuk Majunya Daerah Ini Ada Tiga Faktor Untuk Majunya Pemerintahan Itu Menurut Fiori Hasil Bangku Kuliah Ada Tiga Faktor Katanya Ada Tiga Faktor Satu Suksesnya Daerah Itu Ditentukan Suksesnya Pemerintahan Itu Ditentukan Oleh Satu Dukungan Partisipasi Pemerintahan Yang Kedua Adalah Dukungan Peran Serta Pihak Suasta Yang Ketiganya Adalah Dukungan Dari Pihak Masyarakat Untuk Itu Barangkali Saya Ini Sekarang Sudah Jadi Masyarakat Sejak Tanggal Satu Januari 2023 Saya Sudah Jadi Masyarakat Harapan Kepada Pak Bupati Kepada Para Pemangku Kejabatan Porkokupimda Jadi Mohon Bimbingannya Mohon Bimbingannya Mohon Dukungannya Kemudahan Kemudahan Dalam Rangka Ikut Memperlancar Ikut Membangun Kegiatan Menyerap Tenaga kerja Karena Memang Masyarakat Perlu Barangkali Di Ayomi Dilindungi Dan Juga Harus Merasa Aman Dalam Rangka Berusaha Terutama Ini Masalah-masalah Yang Menyangkut Dengan Perizinan Dan lain Sebagainya Sehingga Ada Kepastian Hukum Sudah Ditempuh Sudah 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 Ditempuh Tapi Konotasikan Dalam Rangka Mengapa Tapsirkan Terhadap Aturan Undang-Undang Dalam Situasi Saat ini Dimana Ada Ada aturan Yang Kadang-kadang Yang Sudah Banyak Disatukan Disatukan Akhirnya Masih Memerukan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknisnya Belum Keluar Seperti Seperti Itu Kan Jadi Akhirnya Membuat Galau Masyarakat Kan Bapak Mau Makan Birokrat Mas Siap Pak Colek Colek Aja Pak Kebetulan Saya Mungkin Juga Akan Ratar Belakang Keilmuannya Di bidang Hukum Mulai S1 S2 Terus Juga Bergelut Di Pemerintahan Yang Ada Di Masyarakat Kadang-kadang Hal Itu Barangkali Yang Menjadi Masih Problem Masih Dianggap Masih Dianggap Sesuatu Yang Kalaupun Mungkin Masyarakat Masih Ada Kekurangan Dibimbing Dibina Dikasih Tahu Harusnya Begini Jadi Sehingga Mereka Sendiri Ada Satu Rasa Keamanan Asal Senyaman Dia Mau Berusaha Untuk Juga Kan Ini Dunia Usaha Ini Harus Terus Kita Harus Kita Dorong Agar Juga Di Dunia Usaha Ini Karena Memang Peran Bukan Mengencilkan Peran Pemerintahan Ternyata Ternyata Setelah Setelah Saya Pensiun Pak Mumu Justru Yang Lebih Besar Yang Lebih Dominan Dalam Rangka Mengelola Perekonomian Daerah Itu Lebih Besar Di Dunia Usaha Dan Memang Tugas Pemerintah Itu Cuman Memfasilitator Memfasilitasi Dalam Hal Kebijakan Untuk Kelaksanaan Itu Contoh Kita Punten Cerbon Saat Maju Yang Kita Lihat Yang Banyaknya Itu Di Dunia Usahanya Yang Berkembang Sehingga Cerbon Itu Bisa Menjadi Salah Satu Kota Metropolit Ini Kuningan Kuningan Yang Memang Punten PAD Sudah Kecil Terus Punten Sumber Dayanya Juga Banyak Yang Keluar Ya Orang Orang Yang Produktif Mencari Dapangan Pekerjaan Juga Susah Kita Lihat Inilah Banyak Yang Keluar Juga Makanya Harus Dibuka Jangan Dipersulit Artinya Pak Ridwan Ini Ingin Membantu Pemerintah Membangun Bapak Dan Kuningan Dalam Bidang Pariwisata Karena Memang Cocoknya Ini Pariwisata Menyerap Kerja Dan lain Sebagainya Terus Karyawan Ada berapa Sekarang Baru Karyawan Saat ini Total Sudah Ada 23 Orang Baru Ya Tapi Baru Saya Punten Baru Berani Dilaksanakan Satu Jadi Bukanya Ini Mulai Jam 10 Siang Sampai Jam 5 Hari Biasa Kecuali Hari Sabtu Hari Sabtu Hari Minggu Sampai Jam 9 Malam Insyaallah Kalau Jalan Fasilitasinya Sudah Jadi Kita Pikirkan Menjadi 2 Sip Agar Bisa Terus Ini Kita Lihat Ada Kolam Renang Ada Gazebo Gazebo Ada Bangunan Baru Lagi Konsep Sepertinya Ada Kolam Renang Tadinya Begini Pak Ngomu Saya Itu Sederanya Ada Tadinya Saya Itu Hanya Yang Kepikiran Itu Buat Warung Buat Warung Buat Warung Kalau Dengan Yang Lain Masih Jauh Dengan Fasilitas Fasilitas Yang Namanya Restoran Dan Lain Sebagainya Harus Sudah Inilah Dengan Modal Dan Lain Sebagainya Saya Kan Sering Ya Mungkin Lihat Objek Objek Wisata Yang Lain Dan Lain Sebagainya Begitu Kalau Seandainya Hanya Warung Ya Om Ya Ini Orang Akan Betah Atau Enggak Ya Sudah Ini Sudah Bagus Kita Mungkin Saya Kebetulan Lihat Di Salah Satu Itu Nih Ya Di Apa Itu Di Jawa Tengah Waduh Namanya Tuh Lupa Lagi Ya Di salah satu Terus Ada yang Dicerebon Nanti Kalau saya Ingat Disebutin Apa Ya Lupa Lagi Ambil Ambil Saya Lihat Bangunan Ini Lebih Ke Yang Di Jawa Tengah Nah Ada Kolam Ya Orang Akan Lebih Terkarik Lebih Beristirahat Melihat Mata Mata Itu Bisa Dimanjakan Dimanjakan Mata Kedepan Juga Berkembang Pak Masa Tidak Ada Penginep Tidak 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 Nantilah Sedikit 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 Mudah Kemudahan Semua Harapan Itu Bisa Terwujud Terus Untuk Arena Bermain Dan lain sebagainya Ya Memang Mau Tidak Mau Ya Itu Juga Nanti Kita Kita Pikirkan Itu Apa Namanya Yang Dijawad Lepas Lepas Saya Jadi Luar Biasa Ya Jadi Apa Namanya Dari Dari Niat Kata Pak Warungan Warungan Padahal Segini Sudah Sudah Mewahnya Warungan Dan Dari Dari Sisi Makanannya Sendiri Ini Adetik Indos Indosiyaka Sunda Sunda Atau Western Kebetulan Ini kan Ada Semacam Komunitas Ya Lahir dari Komunitas Ini Sifnya Itu Dari Jakarta Ya Dari Jakarta Dari Bogor Barisanya Jadi Mereka Sekarang Ini pun Ternih Leda Kekota-kotaan Leda Kekota-kotaan Tapi Nanti Insya Allah Ya Khusus Untuk Makanan Sunda Akan Saya Ngesiapkan Juga Jadi Lidah Orang Sunda Makannya Karena Sunda Sambal Kana Putu Kana Sambal Kampu Tempe Nukara Itu Nanti Goreng Ikan Kering Pepesan Nanti Insya Allah Akan Disiapkan Mudah-mudahan Tadi Dukungan Dari Semua Pihak Dukungan Dari Semua Pihak Ini Akan Bisa Bisa Terwujud Setia Pihak Mudah-mudahan Atas Dukungan Masukan Dari Semua Elemen Itu Saya Mungkin Nanti Bisa Kami Bersama-sama Bisa Meningkatkan Meningkatkan Harapan Masyarakat Karena Ya Mau tidak Mau Tadi Sebagai pelayan Melayani Konsumer Pestumer Walaupun Memang Macem-macem Tapi Mungkin Ada Harus Ada Standar S.O.P Harus Bisa Memuaskan Para Pelanggan Kustomer Penambahan Misalkan Area Lain Tadi Saya Lamping Gitu Ya 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 Nanti Insya Allah Ya Pak Bur Ya Apa Ya Itu Juga Dari Sama Itu Ya Dari Kustomer Ya Dari Mungkin Apa namanya Itu Grup-grup Kayak gitu Pak Sudah Ya Glemping Insya Ya Baru Sekarang Baru Diratakan Aja Dulu Ya Nanti Kedepan Insya Allah Ya Kalau Udah Ada Rezeki Ya Mungkin ada Tambahan Modal Ya Tambahan Modal Nanti Ini mungkin bisa dikembangkan Ya Nanti kita sedikit-sedikit dulu ya Mungkin ini Arahnya sekarang Dari rumah makan dulu nih Nanti Mungkin bisa berkembang Nanti Yang penting Ya Ini dapat berkontribusi Ya Terhadap Pemerintah Dan masyarakat Di Kabupaten Kuningan Pak Ya Jadi kita bisa Bersama-sama lah Membangun Daerah Pak Tidak hanya Serta-merta Mirari Keuntungan lah Ya Mungkin ya Jadi kita harus Ayo Kita bangun Bersama-sama Khususnya di dunia Pariwisata Di Kabupaten Kuningan Oke Ada yang lain juga Apa Yang sudah Dilingkungan sini kan ya Yang sudah jalan Ya Tidak menganggap Mereka itu sebagai Komputitor Tapi harus Ayo Kita sama-sama Meningkatkan Pelayanan Dan lain sebagainya Oke Undang Banyak Orang Sebanyak-banyaknya Ke Berlibur Di Kabupaten Kuningan Jika Para dinas Pariwisata Banyak Terus ini Pak Menarik Dengan Beliau Sepertinya Nih Yang sudah Purnah Wake Katakan Tidak hanya Paribu Ternyata Ada juga Yang Sama Punya Represi Ada apa Ya Ada apa Ya Bahkan Mereka juga Sudah merintis Dari awal Ya Alhamdulillah Ya Ada teman-teman Yang masih aktif Ya Yang sudah Itu apa Yang sudah Purnah Bakti Kita saling Komunikasi Itu Minimanya Melalui HP Ya Handphone Ya Oleh Handphone Ya Ya Saling Apa Mungkin Saling Sendaguro Ya Dimana Mereka Kalau Mungkin Ya Sepi Ya Sharing Lihat Begitu Lihat Apa Begitu Lihat Tempat Restornya Sepi Ya Wah Itu Targetnya Apa Tercapei Atau Nggak Setoran Lah Yang Kabang Gitu Karena Saya Tahu Mereka Itu Punten Ya Salah Satunya Pembiayaannya Dari Ini Dan Untuk Karyawan Juga Harus Yang Utama Dulu Dipikirkan Jadi Akhirnya Saling Alhamdulillah Mereka Juga Tidak Merasa Tersaingi Tidak Merasa Ini Bahkan Sendaguro Jadi Ada Satu Perasaan Yang Sama Manakala Kunjungannya Sepi Ya Mudah-mudahan Itulah Tujuannya Kita Yang Yang Akan Memulai Juga Mungkin Silahkan Ya Akan Memulai Juga Silahkan Ayo Yang Tenting Barangkali Kuningan Ini Menjadi Daerah Yang Banyak Dikunjungi Oleh Wisatawan Kita Lihat Puncak Kita Lihat Lembang Jadi Mereka Berduyun-duyun Kesana Minimanya Orang Sekitar Disini Ya Bisa Menimati Bisa Ikutlah Ini Ya Hasil Mungkin Nanti Hasil Apa Kebunnya Hasil Pertaniannya Hasil Perdagangannya Bukin Nanti Berkembang Karena Banyak Kundungan Apa Grey Apa Itu Oleh Oleh Sebagainya Akan Lebih Lebih Hidup Lagi Memang Banyak Lainnya Terus Terus Ini Kawasan Berdekatan Sekali Ini Dengan Namanya Kaki Gunung Cerung Ada Di Kaki Gunung Cerung Itu Dibolehkan Pak Disini Ya Terima kasih Pak Momo Ya Jadi Memang Penten Saya Mungkin Agak Tahu Tentang Hal Itu Karena Saya Dulu Begitu Menjabat Jadi Pejabat Itu Diberi Kepercayaan Sebagai Kasubag Pengembangan Perkotaan Di bawah Pemerintan Kabak Umum Bagian Umum Itu Urusannya Bikin RDTL Dan RTRW Jadi Rencana Detail Tata Ruang Dan Rencana Wilayah Tata Ruang RT Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW RTRW Bukan RTRW Yang di desa Bukan Itu kan Itu kan Ada Setiap 5 tahun Sekali Kan Itu Ada Evaluasi Harus Evaluasi Sudah Dengan Perkembangan Tapi Zona Zona Tertentu Itu Memang Harus Diamankan Apalagi Pertemangan Kesini Kan Lebih Ketat Karena Dengan Kita Ini Mungkin Dengan Kesediaan Apa Perlindungan Kesediaan Tanaman Penampangan Karena Penduduk Indonesia Ini Kan Semakin Banyak Ya Tinggal Lahan Yang Sawah Itu kan Banyak Yang Dilindungi Sekarang Itu Yang Itu Dan Ini Untuk Daerah Ini Kebetulan Merupakan Daerah Pemukiman Ya Masuknya Walaupun Memang Pemukiman Masih Pemukiman Walaupun Memang Ada Kriteria Ada Rawan Gerakan Tanah Ya Sehingga Memang Harus Ada Apa Teknik Tentu Dalam Pembangunan Ada Rekayasa Teknik Dalam Pembangunannya Ini Untuk Wilayah Konservasinya Berdasarkan Peta RTRW Yang Ada Itu Dari Rumah Makan Bulak Kesana Itu Merupakan Daerah Konservasi Yaitu Melakukan Dapat Melakukan Kegiatan Tapi Zonanya Semakin Terbatas Jadi Semakin Terbatas Disini Alhamdulillah Tidak Terlalu Jauh Ke Perkotaan Ini Salah Satu Keuntungan Mungkin Alhamdulillah Tempat Inilah Orang Berkunjung Kesini Itu Daerah Pemukiman Di Sebelah Timur Ini Kan Banyak Perumahan Perumahan Banyak Kegiatan Sekolah Pasaran Pendidikan Juga Pusat Pemerintahan Juga Kelihatan Dari sini Yang Baru Baru Islamic Center KIC KIC Sudah Kelihatan Disini Juga Jadi Memang Salah Satunya Disini Juga Merupakan Tempat Yang Tidak Terlalu Jauh Tidak Terlalu Di Ujung Lering Bunung Cirema Yang Daerah Kocer Pasir Itu Boleh Enggak Di Kalau Bila sini Berarti Boleh Permanen Boleh Boleh Permanen Pembuatan Pancar Pondasi Dan Lain Sebagain Oke Siap Gimana Kampur Terlepas Masuk Wilayah Yang Boleh Dalam Arti Ada Ketentuan Harus Pak Jadi Ini Apalagi Daerah Objek Wisata Yang Bernuansakan Lingkungan Faktor Faktor Lingkungan Itu Akan Sangat Mempengaruhi Terhadap Kunjungan Wisata Apalagi Tempat-tempat Seperti Begini Kalau Tidak Memperhatikan Lingkungan Udah Makan aja Di restoran Di hotel Restoran Hotel Restoran Hotel Sudah Mulai Membentuk Diri Agar Terkesan Tambah Alami Natural Ini Yang Sudah Natural Ya Kalau Seandainya Memang Dirusak Ya Itu Sayang 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 Ya Oke Terakhir Mungkin Pak Ridwan Pesan-Pesannya Untuk Warga Kuningan Ataupun Sobat Siwindo Yang Di mana Saja Untuk Apa Namanya Untuk Apa Tadi Tempat Ini Gitu Ya Ya Tadi Berarti Saya Tetap Jadi Sudah Disampaikan Sebelumnya Memohon Bantuan Kepada Semua Pihak Mari Kita Bersama-sama Membangun Kuningan Ini Ya Dengan Memperluas Lapangan Pekerjaan Memperluas Usaha Sehingga Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kuningan Ya Sehingga Satu Hal Lagi Mungkin Ya Kita Harus Wajib Menjaga Kondusifitas Kondusifitas Di Kabupaten Kuningan Apalagi Sekarang Punten Nih Ya Nuju Usum Ya Mau Masuk Ke Tahun Politik Jadi Masyarakat Ya Hendaknya Dapat Memilih Memilah Informasi Karena Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Itu Tidak Semudah Apa Yang Dibayangkan Apalagi Ya Kita Menjanjikan Memberikan Janjian Yang Terlalu Berlebihan Tapi Padahal Ya Nate Punten Ya Anu Bade Dikelola Nate Ngan Sapir Nya Nganjanjikan Ayah Lima Piring Nungges Ini Yang Menjadi Permasalahan Kadang-kadang Hal-hal Yang Seperti Itu Apalagi Pemikirannya Latar Belakang Pendidikan Latar Belakang Lingkungan Keluarga Latar Belakang Apa Sosial Juga Masyarakat Yang Berbeda Beda Sehingga Wajib Untuk Barangkali Mari kita Menjaga Kondusivitas Di Kabupaten Kuningan Kita berpikir Lebih Dewasa Ya Lebih Bertanggungjawab Dan Bijak Itu Barangkali Mudah-mudahan Kuningan Bisa Lebih Maju Bisa Lebih Mandiri Berdaya Saing Dengan Daerah Siap Pak Ridwan Oke Sobat Siu Hindu Panjang Lebar Ini Omro Sebenarnya Pengen Pengen Lebih Banyak Lagi Ngomongin Soal Warung Tapi Darah Darah Politis Darah Birokas Ada Kata-kata Belum Hilang Ngomongin Warung Tapi Ada Tetap Ada Oke Siap Sobat Siu Hindu Demikian Obrolan Panjang Bersama Owner Ragman Bapak H.M. Ridwan Setiawan SHMH Luar biasa Jadi Di kawasan ini Selain ada Apa Di kawasan Ragman ini Ternyata ada Jalan baru Dari Cipari Menuju Ke Cisantana Bulat Keluarnya Jadi memang Kuningan ini Sangat banyak Objek Objek Wisata Yang Patut Sobat Siu Hindu Tunjungi Datami Termasuk Di Ragman Ini Yang baru Baru Tiga bulan Setengah Belum Launching Saudara Belum Launching Terima kasih Jadi Kuningan ini Sepertinya Bisa jadi Puncaknya Puncak Bogor Puncaknya Kuningan Bahkan Puncaknya Wilayah 3 Oke Sobat Terima kasih Mohon maaf Bila banyak Kekurangan Dan ini Hanya Memberikan Informasi Saja Kepada Sobat Masyarakat Tidak Hanya Kuningan Dimanapun Berada Yang Nonton Tayangan Jangan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Podcast Si Windu Terima kasih Ditutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ridwan Terima kasih